Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tentunya sangat menguntungkan teman-teman Oke teman-teman untuk pembahasan video kali ini adalah Bagaimana cara kita mengurangi ongkos pakan Dan kalau perlu kita tidak meluarkan pakan Dan tidak perlu mencari pakan teman-teman Caranya adalah dengan kita memelihara entok dengan sistem umbaran teman-teman Jadi entok biarkan mereka mencari makan sendiri Yang penting untuk lingkungan sekitar kandang kita Itu mendukung untuk entok mencari makannya teman-teman Seperti kita memelihara bebek itu teman-teman Kalau kita melihat orang memelihara bebek Itu kan mereka umbar di sawah teman-teman Jadi biarkan bebek mencari makan sendiri di sawah Akan tetapi untuk entok ini teman-teman Kita juga harus belajar seperti bebek teman-teman Biarkan entok mencari makannya sendiri teman-teman Untuk di daerah saya ini teman-teman Untuk di daerah kandang saya ini teman-teman Untuk daerahnya adalah rawa teman-teman ya Jadi untuk rawa-rawa itu biasanya genjer Ejeng gondok itu banyak teman-teman Dan nanti kalau kita melepas entok ke rawa-rawa itu teman-teman Otomatis entok akan mencari makannya sendiri Seperti yang saya bilang tadi Ejeng gondok, genjer Bahkan di rawa-rawa itu ada ikan-ikan kecil Ataupun siput-siput kecil teman-teman Jadi untuk entok itu Bisa mencari makannya sendiri teman-teman Akan tetapi kalau teman-teman kurang Yakin atau merasa kasian pada entok Teman-teman bisa berikan Makanan karbonya saja teman-teman Karbohidernya saja seperti deda Ataupun nasi teman-teman Teman-teman tinggal berikan nasi saja Nanti untuk lauknya atau untuk proteinnya Biarkan entok mencari sendiri teman-teman Entok itu sudah mengerti teman-teman Sudah mengerti kebutuhannya sendiri teman-teman Kadang-kadang entok itu Sosor-sosor atau mencari-cari pakan di got itu teman-teman Itu mereka itu teman-teman Tahu mana pakanannya yang mengandung proteinnya teman-teman Beda sama kita teman-teman ya Bahkan mereka tahu apa yang perlu dimakan teman-teman Tapi kita tidak tahu teman-teman Itulah kelebihannya entok teman-teman Dan otomatis untuk ongkos pakan kita jadi lebih hemat Dan bisa jadi kita tidak perlu memerlukan biaya untuk membeli pakan buat entok Kalau untuk saya pribadi teman-teman saya tetap menggunakan pakan nasi sisa yang saya dapatkan di dapur saya Ataupun di warung-warung teman-teman Tapi untuk porsinya tidak terlalu banyak teman-teman untuk kali ini Karena entok teman-teman itu bisa mencari pakan proteinnya sendiri teman-teman Teman-teman harus catat teman-teman Untuk sistem ini teman-teman ada hal yang harus teman-teman perhatikan betul teman-teman Yaitu teman-teman biarkan entok itu keluar ke kandang teman-teman Jangan teman-teman kurung terus teman-teman Kalau teman-teman kurung terus otomatis untuk kebutuhan nutrisi pakan entok itu berkurang teman-teman Misalnya teman-teman cuma berikan deda atau nasi saja atau dengan sayur-sayuran Akan tetapi entok itu tetap memerlukan protein untuk perkembangan tubuhnya Apalagi hidukan teman-teman tetap hidukan itu membutuhkan protein untuk kualitas telur Dan untuk entok menjadi cepat bertelur teman-teman Kalau teman-teman tidak membutuhkan pakan protein Dipastikan entoknya teman-teman susah bertelur teman-teman Itu pun kalau entoknya bertelur Pasti dalam jangka waktu yang sangat lama teman-teman Jadi kita tidak bisa mendapat atau memperoleh hasil telur yang maksimal Nanti teman-teman bisa coba langsung di kandangnya teman-teman ya Ini sedikit cerita tentang pengalaman saya teman-teman Saya pernah mencoba sistem ini karena dulu itu teman-teman Saya mempunyai sepasang hidukan dan sepasang bejantan entok teman-teman Jadi cuma dua ikor teman-teman Nah untuk entoknya ini teman-teman Saya dulu di rumah saya yang lama tidak mempunyai kandang teman-teman Jadi untuk entoknya itu cuma saya kurung di ram atau box teman-teman Untuk pejantan dan indukan itu teman-teman Setelah pejantan dan indukan itu saya kurung teman-teman Itu tidak gemuk teman-teman ya Karena saya cuma berikan makan seadanya teman-teman Kalau dikurung di ram seperti ini teman-teman Itu harus menggunakan sentra teman-teman Atau purl pabrikan teman-teman ya Itu wajib dan harus teman-teman Kalau teman-teman tidak memberikannya Berarti entoknya teman-teman kurus Karena entok tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri Kalau dikurung begini teman-teman Dan begini teman-teman lanjut cerita Setelah indukan entok sama pejantan entok saya itu Saya kurung di kandang box teman-teman Itu kurus teman-teman Nah saya berpikir kenapa kok kurus begini Padahal tidak banyak gerak teman-teman Akhirnya saya sudah mulai putus asa Dan satu pasang pejantan dan indukan entok itu Saya keluarkan dari kandang Dan saya pindah ke rumah orang tua saya teman-teman Nah setelah saya pindah itu teman-teman Saya cuma berikan deda padi teman-teman ya Itu cuma 9 kilo ataupun 1 ember teman-teman Itu saya berikan selama setahun teman-teman ya Jadi maksud saya begini teman-teman Jadi saya berikan itu cuma sekali dalam setahun teman-teman Nah saya biarkan teman-teman Itu saya sudah pasrah Mau hidup mau mati itu terserah teman-teman Karena saya sudah putus asa kemarin teman-teman Nah karena rumah orang tua saya itu sudah kosong Dan tidak ada penghuninya teman-teman Jadi pas tepat 1 tahun lebih lah teman-teman Saya mencoba untuk ke rumah orang tua saya untuk mengecek entok itu teman-teman Dan ternyata teman-teman Entok saya itu menjadi 72 ekor teman-teman Setelah 1 tahun teman-teman Padahal tidak pernah diberi makan dan diberi minum teman-teman Itu saya biarkan Dan setelah kejadian itu teman-teman saya berpikir ternyata entok itu bisa mencari pakannya sendiri dan memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri teman-teman Jadi sifat alaminya entok itu sangat bagus teman-teman ya Setelah itu teman-teman saya berpikir Berarti entok ini bisa saya coba lepas liarkan teman-teman Dan saya biarkan untuk entok mencari proteinnya sendiri teman-teman Dan teman-teman langsung bisa coba di rumah teman-teman ya Jangan ragu teman-teman Kalau teman-teman ragu bisa mencoba sedikit entoksasi teman-teman Yang penting untuk wilayah kandanya teman-teman itu mendukung teman-teman ya Kalau untuk sistem seperti ini cocoknya di pedesaan teman-teman Kalau menurut saya Kalau di daerah perkotaan itu menurut saya kurang cocok Oke teman-teman untuk video kali ini cukup sampai disini saja Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih banyak Terima kasih telah menyimak Tetap semangat silahkan langsung diterapkan di rumah Akhir kata dari kami di Formula Farm Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bawa cinta entok se-Indonesia Terima kasih telah menonton video kami